Intro Dalam rangka untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terhadap keberadaan terminal tipe gambut barakat yang berada di jalan Ahmad Yani, km 17 Kabupaten Banjar Balai Pengelola Transportasi Darat, Direkturat Tenderal Perhubungan Darat, wilayah 15 Kalimantan Selatan minggu kemarin menggelar lomba catur cepat untuk umum bertajuk Gambut Barakat Rapid Open 2019 Acara yang digelar di gedung utama lantai 2 terminal gambut barakat ini diikuti sebanyak 216 peserta yang dibagi dalam 20 Kejuaraan catur yang menggunakan sistem Swiss 7 babak ditambah sistem gugur yang digelar sehari ini dibuka gubernur Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakili setiap ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Batur Rahman Pertandingan catur cepat yang menggandeng perkasi kasel dan jasara harja serta beberapa instasi lainnya ini memperebutkan hadiah uang pembinaan sebanyak puluhan juta rupiah Kejuaraan tak hanya diikuti pecatur kasel saja namun juga yang berasal dari daerah lain diantaranya dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, dan Banten Salah satu peserta asal Samarinda, Kalimantan Timur, Radit Sapiuddin mengatakan ingin menambah pengalaman melalui kejuaraan ini Kepala Balai Pengelola Transportasi Direkturat Jenderal Perhubungan Wilayah Kalimantan Selatan, Ardono menyampaikan Selain untuk menjaring atlet catur berprestasi, salah satu tujuan digelarnya kejuaraan catur cepat ini sebagai upaya untuk mensosialisasikan terminal gambut barakat yang akan segera beroperasi Tujuannya salah satu upaya kita mensosialisasikan Rawat Terminat Tiba kita, gambut barakat di 10 meter 17 Selawet Tiba-tiba sudah siap beroperasikan Mohon masyarakat mendukung Hal ini dukungannya sebaiknya melakukan kegiatan Angkutan umum, naik angkutan umum baik AKAP antar kota-antar reduksi maupun AKDP antar kota-antar reduksi dan angkot-angkis naik dan turut di terminal gambut barakat Selain menggelar kejuaraan catur guna mensosialisasikan terminal gambut barakat Ardono juga berencanakan menggelar kegiatan lainnya seperti menggelar pameran batu permata di terminal gambut barakat Lutfidarlan dan Ahmad Poji melaporkan dari Kebupatan Banjar